Pemisah 4 hari, jelang Hari Raya Idovitri, kondisi pelabuhan Merak masih nampak normal. Mengantisipasi puncak arus mudik, PT ASDP menyediakan 43 kapal atau 1 penyeberangan setiap 1 jam sekali. Hingga selasa malam, antrian kendaraan di pelabuhan Merak masih dalam kondisi normal. Sejak tanggal 12 April, sebanyak 78 ribu kendaraan dan 130 ribu penumpang melakukan penyeberangan melalui pelabuhan Merak. PT ASDP menyediakan 43 kapal untuk melakukan 1 penyeberangan setiap 1 jam sekali. Mengantisipasi puncak arus mudik yang diprediksi pada tanggal 19 April, pihak ASDP bersama kepolisian akan melakukan delaying system. Nantinya, kendaraan akan dimasukkan terlebih dahulu di res area KM43 dan KM68 Toljakata Merak untuk dilakukan pengecekan tiket. Karena itu, para pemudik sudah harus berbekal tiket yang dibeli secara online. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!